Aku kuasa pendari di Arena Fabiola. Paginya kami baru saja ditunjuk pertanggal 22 Oktober ini untuk menghadapi kegiatan dari klien kita di pengadilan agama Jakarta Selatan. Tapi kegiatan tersebut sudah dilayangkan di pengadilan agama Jakarta Selatan sudah dari tanggal 23 Agustus tanpa adanya kuasa dan kuasa keuntung juga untuk mendaftarkannya. Tapi kami baru ditunjuk pertanggal 22 Oktober ini saya Maci Ahmad beserta Ibu Fani. Berarti percayaan sudah dipercayaan dengan orang Jakarta Selatan. Dan baru ditunjukkan kemarin. Apa alasan dari Pemirsa ini? Tentunya ya butuh pendampingan juga dan tentunya butuh untuk menghadapi kasus perkara perceraian ini jadi tentunya dia merasa harus didampingi kuasa ukur. Karena ini kan sudah ada tiga panggilan dari panggilan untuk saudara tergugat. Proses perceraiannya sendiri sudah dalam satu bulan? Sudah ada tiga panggilan ya. Dan terakhir ini akan dipanggil juga untuk tergugat dan juga ada tanggal Oktober. Betul. Terakhir ini sudah dikirimkan ke panggilan. Terakhir ini belum terima. Akhirnya dapat informasi pencarian alamat. Baru akan terlihat dikirimkan ke panggilan. Sudah dulu alamak C.A. sebelumnya yang menduga selalu sesuatu di alamat kita. Ya memang juga pelayan kita ya. Ibu Irena Paviola kepada saudara-saudara Siali. Ya alesannya hanya percek coklat dan tidak ditemukan di situ kemerdekaan penasalahan pemakaman. Setelah berapa lama? nikah dari tahun 2017 C, terkait kabar perselingkuhan ya kan diduga tergugat selingkuh dengan TL itu bagaimana ya dari Bu Iren sendiri untuk itu saya belum mau menanggapi terlalu jauh ya karena tentunya saya harus menggali lebih dalam itu kan juga cat-catan yang meredar itu juga saya juga belum tahu sumber dari mana tentunya saya akan mendalami dan berkomunikasi lebih intens kepada saya tapi perkenalan saudara I dengan TL sendiri itu diketahui oleh Bu Iren apakah benar seperti itu dan apakah Bu Iren ini juga berteman dengan TL karena secara Mbak 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 berteman juga dengan mereka gitu Mbak mungkin bisa diceritakan Mbak saya rasa kalau itu menanggapi aja dijawabnya karena sebenarnya Bu Iren ini menunjukkan kami karena tidak siapkan beliau nanti setelah diskusi hal ini akan saya jelaskan kalau memang beliau berkenan tapi kenapa alasannya Bu Iren tidak mau untuk muncul di publik sedangkan hal ini sudah menjadi ramai gitu itu kan menjadi ramai benar itu yang dia takutkan jadi ramai itu takut terjadi salah paham dan fitnah jadi lebih baik dia kumpul terus menuju tapi begitu Bu TL mendengar reaksi ini ya terlebih ketika eh Bu TL sorry Bu Iren mendengar reaksi ini dan TL membantah hal itu bagaimana tanggapan dari Bu Iren sendiri? shock lah ya semua promo masih shock tapi ya itu lagi dia butuh untuk berdiskusi tentang masalah ini semua baru nanti kami bicarain lagi kita gak berarti itu pertanyaan dari pesan dan dari SDI seperti yang kasih dan saya selaku kursa hukum saya adalah selaku kursa hukum sejak dunia jadi ya sedikit banyak pasti saya tahu cuma kali ini kan kalau disini kursa hukum kalau kadangnya tentang saya sama dia ya itu lah saya selalu lama tapi kalau dia ke selaku kursa hukum ke LDR ya bisa kursa hukum masih dulu nah gitu bukan sudah banyak berada kece-kecehan yang disini kalau kursa terjadi sebenarnya awalnya tuh dan iya sendiri sama pahlawan ada tuh gak sih yang mana ya masalah capture-capturean yang beredar di akun gosip di akun gosip isinya apa ya saya tinggikan aduh iya oh iya saya kesempatan saya kesempatan disarai juga dimastikan ada di akun gosip karena kan saya kesempatan sama dia tapi kan masih ada sama-sama yang lain disini yang sama yang lain kita gak tahu kita gak tahu ini tentunya fokus kita sekarang adalah untuk mengurus beratang percanaan yang boleh kita tapi perahara rumah tangga Bu Iren dengan i sendiri sudah berapa lama ya perahara rumah tangga itu cekcok lalu ada kabarnya i tidak pulang ke rumah mungkin Bu Iren sedikit banyaknya sudah cerita kepada kuasa hukum yang saya tahu sih sekitar bulan agus ya kalau benar-benar kuncaknya di bulan bulan julie karena pagi sesuah kan waktu di bulan julie benar-benar tapi kalau rumah tangga yang masih jatuh selalu dari awal kita meningkat berapa selanjutnya kalau meningkatnya kalau apa sih alabang yang akhirnya bulan ayat bulan matang bulan tentunya kita tidak bisa memukarkan tanah bulan dan tentunya kan nanti kasus pencerahan itu kan sempatnya juga tersebut tentunya ini juga belum hak bulat juga belum hadir juga yang kita menghargai itu juga ada hak mediasi yang untuk memediasikan juga seseruah yang menemukan kita untuk 16 yang masuk itu sampai akhirnya bulan sampai sekarang belum juga ini dibercara apakah salah satu alasannya adalah karena memang masih ini mempertahankan teman-teman ya tentunya juga nanti sedang juga akan diperkenalkan dan dimediasikan oleh hakim mediasi ini kita lihat saja kita lihat saja lihat saja tapi bisa dibilang penyebab perselingkuhan I dengan TL menjadi materi pokok dari gugatan cerainya Iren bisa dibilang seperti itu kalau itu tidak tidak tapi hanya cekcok saja hanya percekcokan jadi alasannya dari Iren menggugat cerai itu hanya percekcokan bukan adanya perselingkuhan ya inilah kita tidak mau membutuhkan terlalu gini karena ini juga terbuat belum hadir dan belum dipertemukan oleh hakim mediasi seperti itu kita lihat jalan yang nanti sedangkan saja kondisinya tadi di telpon ini juga sangat kuat ya kita masih bagus makanya ini yang berperkara ini menutup kuasa hukum dari si amat dan nantinya untuk penggambingan sederhana dan kita make up semuanya untuk bermasalah secara dan proses-prosesnya apa saja nanti kita akan menggabingi pada 27 Oktober tapi mereka masih satu rumah itu saya dari 2019 berarti tidak masalah dong harusnya ketika tidak pulang ke rumah dan ucapan talak dari i kapan ada mereka berbaikan sudah lama saya dengar mereka semua tapi memutus komentasi setelah mereka keluar dan memutus oh jadi perjuangan mereka itu saya mulai puncaknya itu dibantu dan saya masih jelas sampai saya mengungkapkan ini kapan kesiapan Bu Iren untuk mengungkapkan ini semua apakah di saat persidangan nanti pada 27 Oktober ini yang terbaik ini apa lagi ya apa lagi